Sebuah mobil yang diduga milik pelangsir terbakar saat mengisi BBM di salah satu SPBU di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Beruntung mobil tersebut berhasil dibawa keluar SPBU saat terbakar. Kebakaran yang menghanguskan mobil jenis Terano ini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Kumai. Kebakaran guys, kebakaran. Di depan pom, kebakaran. Inilah detik-detik sebuah video memperlihatkan kebakaran mobil terjadi di area SPBU. Tepatnya SPBU APMS Firdaus di Jalan Panglima Utar RT6 Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat pada Senin sore 15 Mei 2023. Kebakaran api menyambar mobil minibus jenis Nissan Terano dengan nomor polisi KH1426GC. Dugaan sementara mobil tersebut merupakan mobil milik pelangsir, terbukti dari bangkai mobil yang terbakar. Ditemukan dua buah tangki buatan dari drum oleh petugas kepolisian pada saat proses penyelidikan. Satu buah tangki buatan ditemukan dalam mobil yang terbakar. Kemudian satu buah tangki buatan ditemukan petugas di luar pagar tepat di belakang pos jaga SPBU. Sebagai mana diketahui bahwa mobil tersebut terbakar setelah melakukan pengisian, sehingga terbakar tepat di pintu masuk SPBU. Akibat kejadian kebakaran mobil ini, nasib sopir belum diketahui, sebab setelah kejadian, sopir langsung meninggalkan TKP. Warga sekitar panik saat melihat mobil terbakar, hingga mereka takut untuk mendekat. Selain api cepat membesar, pada saat awal kejadian terdengar ledakan yang cukup keras diduga dari tangki BBM mobil yang terbakar. Terkait kebakaran mobil yang diduga pelangsir BBM, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Barat, Yunding Tiaswati Pertiwi menuturkan, sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, Mako Damkar menerima laporan dari warga, telah terjadi kebakaran satu buah mobil di depan pom bensin dan segera menghubungi Mako Damkar. Anggota PKT Regu 1 yang mendapat laporan, segera meluncur ke lokasi tersebut, dan akhirnya api dapat dipadamkan kurang lebih satu jam kemudian. Oleh tim Damkar Kota Waringin Barat, dan dibantu oleh satu unit MPA BPBD dari Kejamatan Kumai. Kami dari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Barat, menerima laporan pada pukul 15.11 dan meluncurkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Pas kami sampai di sini, posisi sudah ada satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kejamatan Kumai yang sudah dapat menghandle untuk pertama kali. Untuk informasi, nanti dapat kita cross-check dengan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Untuk sementara ini, kami mendapati bahwa mungkin ada sedikit gangguan saja. Pada sore hari ini, kita menerjunkan sekitar satu regu porsenir dibantu dengan anggota Dinas Damkar dan Penyelamatan, itu sekitar berjumlah 10 orang. Kemudian juga kita menurunkan dua unit mobil, tanki, supply, dan dibantu satu unit tanki dari Kumai. Menurut informasi di TKP, bahwa mobil yang diduga terbakar saat sedang melansir BBM jenis pertalit tersebut, milik warga yang beralamat di depan Pasar Cempaka, Kejamatan Kumai. Agar tidak mengganggu lalu lintas, jajaran Polres Kota Waringin Barat, Polosek Kumai, dibantu warga sekitar mengevakuasi bangkai mobil ke tempat yang aman. Hingga saat ini, kasus kebakaran mobil di depan SPBU masih dalam penyelidikan jajaran Polres Kota Waringin Barat. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah.